Intro Suasemalam 29 Januari 2019, Pengadilan Negeri Tepuk Bofonis Diki terdakwa kasus pembunuhan anak kandungnya dewek yang masih berusia 8 bulan yang dibunuh tahun 2018 lalu di Desa Jam, Hukucamatan, Tebu Ulu. Dalam sidang, Hakim Partono Bofonis Diki besalah melanggar pasal 338 tentang pembunuhan dan dihukum selama 15 tahun penjara dengan mendos sebesar 1 miliar rupiah subsidi dari 3 bulan penjara Putusan Hakim Iko lebih rendah 3 tahun dari tuntutan Jaksa di mana Jaksa meminta Diki dihukum 18 tahun penjara Hubas Pengadilan Negeri Tepuk Andri Los Manangatokan tidak semua tuntutan JPU bisa dipenuhi oleh Majelis Hakim Pasalnya Majelis menilai terdakwa mengaku dan menyesali pebuatannya serta kooperatif dalam proses pesidangan Yang Hakim mempunyai pertimbangan sendiri Tidak selamanya apa yang dituntut Jaksa Hakim selalu sama dengan tuntutan Pasti ada hal-hal yang meringankan di mana terdakwa melakui perbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya itu merupakan hal-hal yang meringankan Sementara itu kasih tidur kejaritebo Harion Nugroho Ngatokan Jaksa Peruntut Umum akan pikir-pikir atas poni sakim dan akan dibahas dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tepuk Tadi malam kita sudah apa namanya rakuang persidangan diputus 15 tahun dengan denda 1 miliar subsidiar 3 bulan kurungan Arif Rizal Jambi TV Terima kasih Terima kasih